Ya, tiap kali suami salah, dia gak mau ngaku salah. Malah pake seribu alasan dan melempar kesalahannya itu ke istri. Wah, pastinya bikin gregetan ya bun, jika punya suami seperti itu. Oke, begini cara menyikapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat binin dirahmatullahi wabarakatuh. Ya, pastinya sebel ya bun, kalau punya suami yang tipenya gak mau ngaku salah. Dan tiap kali dia salah, dia malah balik melempar kesalahannya ke kita. Ya, pokoknya suami itu tipenya susah kalau disuruh introspeksi diri. Maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Nah, kira-kira bunda pernah gak mengalami hal semacam ini? Dan gimana cara bunda menghadapi suami yang modelnya itu seperti ini? Oke, boleh ditulis di kolom komentar ya bun. Tapi ngomong-ngomong disini, ada beberapa cara untuk menyikapi suami seperti ini bunda. Nah, cara yang pertama adalah cara kuno. Ya, cara klasik, cara umum yang sering dipake orang. Ketika suami gak ngaku salah, ya bunda tunjukin kesalahannya. Suami membantah, ya bunda balik bantah. Tiap kali suami masih gak mau ngaku salah, ya bunda jangan kasih ampun. Suami disini ngeyel, ya bunda ikutan ngeyel. Terus aja, lanjutkan ngeyel-ngeyelnya ini sampai bunda yang menang. Nah, serang terus sampai suami disini tuh kalah pokoknya. Nah, kalau argumen bunda itu lebih masuk akal, suami akan kalah dengan sendirinya. Cuman ya, cara ini punya beberapa kemungkinan ending bunda. Jadi yang pertama, kalau bunda pas beruntung, ya argumen bunda disini masuk akal, ya endingnya suami itu diam dan gak berani macam-macam. Nah, tapi kalau kebetulan suami memang wataknya itu gak mau kalah, yang mana kebanyakan suami itu memang seperti itu, ya ujungnya pasti musibah. Suami makin marah, pertengkaran itu makin meruncing, mungkin bisa jadi ya makin banyak barang yang pecah disini. Kelemahan lainnya adalah disini bunda sebagai istri, ya juga pastinya meninggikan suara di depan suami. Yang mana pastinya itu tidak baik dalam Islam ya bun. Lalu cara yang kedua, ini cara yang lebih anggun bun. Nah, jadi ketika suami merasa benar, ya udah, iain aja dulu bun. Sesalah apapun suami di mata bunda, itu gak usah diucapkan secara terang-terangan kalau itu salah. Cukup tahu aja, ya bunda bilang aja, ya udah oke. Oke, nah lalu bunda tarik nafas yang panjang, lalu bunda keluarkan pelan-pelan. Kemudian langsung nih alihkan pikiran bunda ke kesibukan yang lain. Lah, terus suami gimana dong bun? Oke, biarkan dulu aja bun. Setidaknya sampai emosi itu sama-sama menurun. Nah, nanti disini bunda bisa sambil ngeteh sama suami, sambil nonton TV, atau sambil makan berdua. Ya, bunda bisa klarifikasi lagi. Lalu cara yang ketiga adalah, kalau kasusnya suami disini tipenya benar-benar itu keras kepala. Dan kebetulan bunda itu tipenya itu gak mau ribut. Yaudah, bunda biarkan suami itu mengikuti pendiriannya. Sambil bunda ya, doakan diam-diam. Nah, tiap harinya bunda tetap layani, ya bunda tetap baik-baiki. Ya, bunda tetap melakukan suami itu dengan hormat. Nanti akan ada waktunya kebenaran itu, itu akan terkuak bun. Dan disini, suami bisa jadi sadar sendiri. Tanpa bunda itu capek, bantah-bantahan sama suami. Hmm, lalu ada cara yang lain gak ya? Ada bun. Prinsipnya, nasihat baik buat suami itu tidak harus keluar dari mulut istri. Ya, bunda bisa libatkan orang lain disini. Seperti mertua, ipar, teman suami, guru suami, dan orang-orang yang menurut bunda itu sangat disegani suami. Nah, tapi caranya bukan dengan cara bunda melapor ke orang-orang ini ya, lalu minta dukungan mereka untuk mendukung argumen bunda dan bersama-sama menyerang argumen suami. Bukan bun. Ya, ada seninya. Nah, kapan-kapan kita bahas lebih detail lagi ya bun di video yang lain? Ya, karena memang durasinya udah terlalu panjang. Jadi, kalau bunda disini ingin berkonsultasi dengan saya secara private atau profesional, bisa langsung melalui nomor yang ada di sini. Baik, saya bunda Ayu. Semoga bermanfaat ya bun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax